Selamat datang di dunia windbreaker, tempatnya cowok SMA yang suka dicap jahat sama lingkungannya ingin menjadi berandal nomor 1 di sekolah. Gimana nggak dicap berandalan? Rambut sama matanya aja beda warna, udah jadi trademark berandalan banget lah. Kalau di isekai pasaran kali yang gini, dia ini namanya Sakura yang jelas bukan beban kayak di sebelah. Dia nggak suka sama orang lemah, makanya kalau ngeliat orang lemah so kuat kayak preman yang ngegodain cewek langsung aja dihantam. Ingat baik-baik nama gue. Aku adalah Sakura Haruka. Muka garang nama cewek. Simba yang ditolong jelas berterima kasih sama Sakura. Hah gue? Bukannya aku nyelamatin kamu ya? Sebagai tanda terima kasih, Sakura dikasih makan di tempat Simba kerja. BTW mba ini namanya Kotoha. Kotoha udah biasa nemuin kejadian kayak tadi, udah jadi keseharian daerah sini. BTW kamu nggak suka telur? Bisa take out nggak? Kotoha juga nggak nyangka sih warna rambut sama matanya Sakura tuh natural. Nggak usah deket-deket jir. Sakura yang kayak berandal sengaja ke daerah sini soalnya pengen masuk sama Furin. Dimana isinya markas berandal top. Dia pengen ngelawan orang-orang di sana. Pengen jadi berandal paling jago. Tapi gini-gini Sakura orangnya baik kok. Om-om yang tasnya ketinggalan juga diingetin sama dia. Kotoha yang ngeliat kebaikan dan kemampuan Sakura langsung tahu mimpinya cuma nangan-angan belaka. Nggak mungkin si belang bisa jadi top berandal karena dia cuma sendirian. Pulang dari kafenya Kotoha, dia ketemu lagi sama preman yang ganggu Kotoha tadi. Udah bawa baru dak biar menang jumlah? Oh iya seneng si belang bisa ngehajar lagi orang yang sama. Wuhh keren banget dah pokoknya Sakura. Maiki juga habis ini mah sama dia. Pokoknya semua dia bak 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 bak. Sialnya Kotoha malah keluar bikin dia disandra meski percuma kalau di hadapan Sakura. Walaupun gitu, Sakura juga bisa kecapean dong apalagi sambil ngejagain Kotoha. Dia jadi lengah ngebuat kakinya kena pisau para krecolatos. Yah rusak seragam barunya. Disitulah Sakura ditolong sama seseorang yang ternyata dari susuran. Eh Furin, Furin. Dia juga nggak sendiri. Ada tiga orang lagi yang siap ngesupport. Kayaknya empat orang ini terkenal deh soalnya para preman juga tahu. Apalagi skillnya mereka beuhh gila epik 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 coy. Normalnya tawuran bebas gini bikin warga panik dong ya. Tapi ini malah hadir bang. Tonyok, tonyok. Lah warganya gila. Inilah kenapa Kotoha bilang kejadian gini udah biasa. Soalnya SMA Furin bikin aturan. Kalau ada yang berani macam-macam di daerah sini bakal adu joto sama mereka. Sebuah SMA pelindung warga sekitar. Atau warga lebih sering nyebut mereka bok Furin. Alasannya sih ya karena polisi nggak guna. Kata anime ya. Ngebuat para murid SMA yang harus gerak. Liat tuh semua berterima kasih sama empat orang tadi. Sakura nggak terbiasa sama suasana ini. Mana ada yang tawuran disanjung. Sejak dulu dia seringnya dijahatin orang. Makanya pas ada yang mau terima kasih. Jangan deket-deket. Sakura cuma pengen sendirian. Kotoha tau kok Sakura kayak gini tuh karena lingkungan. Makanya minta buat dia ngeliat kenyataan di depannya. Alhasil dia pun lari dan... Makan nih kuang. Dan dengan ini dimulailah kisah pemuda yang cuma tau berantem menjadi seorang pahlawan kota. Besoknya Sakura mukanya aku semamat bro. Si belang lagi tak gendong lansia. Buruan turun cok. Ih gak sopan. Superhero landing. Lah itu bisa jalan kamrat. Meski Sakura kasar si nenek tetap berterima kasih karena udah ngebantuin dan ngelindungin kota ini. Sebelum berangkat kotohan awirin dulu sarapan. Lagian masih lama juga tuh pacara penerimaannya. Cie yang udah gak sabar berisik lu ah. Tiba-tiba muncul seseorang yang dilihat dari seragamnya sih murid Furin juga. Si riwe ini namanya Nirei. Sama baru mau masuk Furin kayak Sakura. Keliatannya mereka gak akan akursi apalagi Nirei nge-mention warna rambut Sakura. Kasian udah ubanan. Nirei ini hobinya nulisin orang kuat di bukunya. Suka ngoleksi skill sama background mereka. Sakura gak ada tuh disini. Gue pukul boleh kan? Pokoknya Nirei tuh fan by Furin garis keras. Dia penasaran ngapain berandalan tanpa nama kaya si belang masuk Furin. Jadi berandal terkuat lah apalagi. Nanti kamu botok. Beres jadi komedia Nirei pun berangkat karena bentar lagi upacara dimulai. Aslinya Sakura ini tau modelan Nirei tuh cuman pecundang yang bisa berlagak doang. Kotoha sih cuma bisa ngasih wejangan. Coba dilihat dulu orangnya. Jangan bikin asumsi sembarangan. Kayak misalkan warga kota ini juga kan ternyata orangnya pada baik. Liat tuh Sakura lewat doang langsung ditawarin. Rotinya kak? Apelnya kak? Minum deh minum. Gak gitu beh. Niat berangkat sekolah malah dapet THR. Tiba-tiba Sakura dimintain tolong sama cewek karena ternyata Nirei lagi digebugin. Alasannya karena nyelametin si mbak. Meski begitu teka-take mici gak bisa diremehin. Dia enggak bakal nyerah meski gak bisa ngelawan. Tapi berkat si cukunahan mereka Sakura bisa rider kick. Si belang dateng bukan pengen bantuin. Lebih kemuak aja sama orang so jago yang gelutnya aja sampai gak diliatin. Nirei yang tertampan kenyataan jadi paham. Dia enggak akan bisa bertahan di Furin. Tapi ya dia juga pengen berubah. Enggak mau dibeli lagi kayak dulu. Dia beneran pengen masuk Furin kayak penyelamatnya. Ngedengar itu Sakura jadi paham lah. Meski Nirei lemah. Dia berani ngorbanin dirinya demi nyelamatin seseorang. Yang ngebuat Nirei bukan pecundang di mata Sakura. Begitu masalah selesai baru deh Nirei. Minta tinggi badan golongan darah hobi skill nomor HP rong. Si Cengeng sekarang punya tujuan baru yaitu nge-support Sakura selama di Furin. Cuman ini sekolah buset susuran banget. Beruntungnya mereka juga bakalan sekelas. Nirei langsung heboh ngeliat banyak orang kuat. Cuman anehnya langsung daun juga abis ngeliat nama seseorang. Hilang semua tuh aura positifnya. Beda banget sama si belang yang lah pemanasan. Gak sabar dia pengen baku hantam. Masuk-masuk mereka disembut sama yang namanya Leonardo DiCaprio. Hah? Bicanda kok dia ini namanya Suwo. Salah satu orang kuat kata Nirei tadi. Tertarik banget dia sama Sakura yang siap juga kalau mau adu jotos. Eh kamu yang kemarin jadi pahlawan ya. Bukannya berantem malah jadi kagum semua ngeliat achievement Sakura. Yee malu ciee. Pada penasaran dong orang sejago Sakura tujuannya apa. Jadi yang terkuat langsung tuh meja melayang. Salah kayaknya Sakura bilang gitu di hadapan Baki. Inilah alasannya Nirei panik tadi. Soalnya yang muncul adalah berandal bernama Sugishita yang paling berbahaya di angkatan mereka. Tapi Sakura jelas seneng nemuin lawan kuat kayak gini. Beku hantam. Beku hantam. Malah manasin si anjir. Sebenernya gak ngaruh juga sih dipanasin. Orang Sugishita udah panas duluan ngedengar pengakuan Sakura. Gara-gara dia ini fanboy garis kerasnya Umemiya. Selaku yang terkuat di Furin. Cuman kayaknya si belang lebih unggul deh soalnya. Buak penyok tuh langsung hidungnya. Sialnya pertarungan mereka harus ketahan gara-gara pengumuman dari bos besar. Selamat pagi dunia. Sakura mana peduli lah. Cuma sayang suasananya langsung berubah drastis. Semua pada diem ngedengerin pengumuman nunjukin Umemiya beneran disegani. Padahal mah cuma mau bilang enjoy masa muda kalian ya anjing-anjing. Gak lupa juga si bos besar cuma ngasih perintah buat semua supaya lindungi kota sebisa mungkin. Akhirnya beres juga. Chougan nyari makan. Miknya masih nyalak. Walah lali aku. Disaranilah sama Suwo para anak nakal ini buat bayikan. Mana sudi anjing-anjing. Lah tapi muka lu merah tuh. Ujung-ujungnya Sugishita lah yang minta maaf meski salamannya pake urat. Semua langsung mujisi belang. Gak nyangka bisa dapet temen sekelas yang jago kayak dia. Turut seneng sih sama Sakura. Soalnya dulu dia yang sering dicap jelek orang sekarang mulai bisa nerima pujian. Woi setan kelapang kalian semua. Sakura DKK disuruh ngumpul sama Hiragi. Ini loh yang kemarin bantuin Sakura ngelawan berandalan. Ngeliat Sakura kayak udah gak asing. Ditanyalah sama si Cengeng. Lu kenal dimana? Kemarin waktu nyelamatin Kotoha. Geblok jangan keras-keras. Lu juga keras bang. Emang sih kejadian kemarin jangan sampai bocor. Soalnya bakal gawat kalau umemiya tau. Ngebayanginnya aja bikin Hiragi kudu minum obat. BTW Hiragi tuh salah satu Yonko Nyabufurin. Yang bakal ngatur sebagian kelas murid-murid. Dan hari ini skuadnya Hiragi bakal ngapain? Patrali kota. Males banget Sakura. Apalagi bareng baki kawe pula. Cuman seenggaknya dengan patroli kayak gini mereka bisa nakutin geng-geng lemah yang berkeliaran. Intinya jangan nyerang duluan kalau emang gak diperluin. Boring. Ya namanya juga ngejagain kota. Kalau ada yang butuh bantuan ya langsung dibantuin. Kayak si nenek ini langsung digantiin buat ngecat tembok. Tapi lumayan loh bisa dapet hadiah makanan gratis. Hiragi cerita dia juga dulunya sama kayak Sakura. Tapi begitu ngerasain bahagianya bisa nolong orang dia pun perlahan berubah. Gak lama mereka nyampe di perbatasan daerah. Di depan mereka ada logo singa yaitu daerahnya si Sitoren. Geng dari sekolah lain yang mentingin kekuatan lebih dari apapun. Kalau ngelewat batas udah beda lagi aturan mainnya. Sialnya ada bocil yang lagi dikejar kelompok si Sitoren. Udah fix bakal digebugin sih kalau gak ada dua troublemaker yang main hakim sendiri. Parah parah parah. Bakal jadi masalah kalau gini jadinya. Apalagi dateng juga tuh wakil kaptennya si Sitoren yang bernama Togame. Eh ada Hiragi. Wasap lud. Hirain Togame dateng buat ngelawan bofurin. Eh taunya? Prang. Anak buahnya dihajar abis-abisan karena udah kalah sekali hit doang. Gak cocok lah buat pake seragam Sitoren. Disitu Sakura komen. Lu kali yang lemah. Hmm pinter. Pinter banget ini sebelang. Togame kayaknya udah gak akan segan-segan buat. Beji rambutnya permen blaster. Cuman yang jelas Sakura gak akan dilepasin gitu aja. Togame janji bakal ngehajar dia di kemudian hari. Kalau udah gini sih Hiragi juga gak bisa apa-apa. Alhasil pada pulang ke Furin. Mau laporan ke Umemiya yang ternyata hobi berkebun. Cembocil bejir. Tapi jangan biarin penampilan membodohi ya. Soalnya baru aja Hiragi laporan Umemiya udah tau. Bibitnya kurang kan? Yang gini ketua. Umemiya juga bukannya ngebahas laporan Hiragi. Malah makin asik dia pamer hobinya. Kelakuan absurdnya si ketua sih gak berpengaruh sama sekali. Tetep semua bawahan yang ngedenger suaranya langsung terdiam mengagumi. Heran Sekura. Apa coba yang bikin si ketua begitu dihormati? Akhirnya si bocil duluan yang cerita kejadian barusan. Dia gak sengaja masuk ke wilayah sisi toren gara-gara mau nolongin seseorang. Sayang aja berakhir diikutin sama anggotanya. Gak ada yang nyangka Umemiya tau identitas si bocil. Dia justru berterima kasih atas usahanya. Paling masalah sekarang ini nih sebelang yang mukul duluan. Lucy malah maju. Ya abis mereka duluan. Ya gue sikat aja sekali. Ayolah ketauan. Reaksinya Umemiya sama kok kayak tadi. Berterima kasih karena udah menolong orang yang lemah. Baru Sakura paham kenapa Umemiya begitu dihormati. Gak lama dari sana tiba-tiba Furin didatengin seseorang. Gawat sih ini soalnya pengunjung mereka adalah pemimpin sisi toren. Bocil bernama Choji ini nantangin pengen bayuan sama Umemiya. Sakura seneng banget kedatengan orang yang lebih kuat dari Togame. Semua juga langsung turun ngikutin Umemiya yang mana dia langsung perintahin semua buat diem. Biar gue aja yang gelut woy. Diem gak? Syukur dimarahin. Choji sengaja ngehajar anggota Bofurin supaya Umemiya mau nerima ajakannya. Tapi ini bocil bisa diem gak sih? Monyet. Emang sih Bofurin duluan yang ngehajar sisi toren. Tapi dengan Choji ngelakuin hal sama kayak gini jelas impas dong harusnya. Cuman bukannya pulang. Si bocil malah nyerang. Alasan si cebol ngebet pangan gelutuh karena dia udah terlalu kuat. Ngebuat semua jadi bosen. Beda banget sama Umemiya yang keliatan happy. Karena itulah Choji pengen Bofurin dan Umemiya jadi miliknya. Togame juga taunya ikut dateng pula bawa rombongan. Bikin ribet situasinya. Tapi gak sadar gitu ya mereka ada di kawasan siapa. Bahaya sih kalau perang abis-abisan. Alhasil supaya situasi terkendali Umemiya nerima duelnya Choji. Togame saranin supaya duelnya lain hari aja. Soalnya pamali udah mau maghrib. Ihh takut ada wewe gombel. Gak mau dong nanti muka bonyak musuhnya gak keliatan. Minimal mata gak minus sih. Sebagai solusinya Choji pun ngajakin mereka gelut bayuan secara bergiliran. Kayak festival gelut gitu. Dia sama Umemiya. Togame sama Sakura. Si pitak bernama Arima lawan Sugishita. Yang terakhir si Kemayu lawan Suwo. Hiragi juga gak lepas dari tantangan anggota mereka. Ngebuat perjanjian ini deal 5 versus 5. Dimana pemenangnya bakal ngambil alih kelompok yang kalah. Malamnya pada makan-makan dulu di kafenya Kotoha. Cuman ini kayaknya si Belang leper banget dah. Lahap bener tuh makan. Mereka disini tuh nungguin Umemiya DKK mau diskusi soal gelut besok. Kata Suwo sih kafenya Kotoha udah dari dulu jadi tempat ngumpul bofurin. Soalnya liat tuh kelakuan si ketua anjay banget kalau udah ada Kotoha. Alasannya simpel yaitu karena Kotoha adalah teman sepantinya dia. Makanya kemarin Hiragi bilang jangan cerita soal Kotoha soalnya bakal gawat kalau Umemiya tau teman masa kecilnya kenapa-napa. Ngomongin Hiragi dia agak nostalgia sih sama masa masa tawuran sama si si Toren. Beda banget sama yang sekarang dimana gak ada rasa seneng pas lagi gelut. Mungkin alasannya gara-gara Coji jadi ketua sih karena semenjak itu si si Toren selalu nyari masalah. Mungkin aja semua misterinya bakal kejawab besok karena kata sepuh kita. Baku hantem adalah salah satu cara berkomunikasi. Sebelum pulang si bocil berterima kasih karena udah ditolongin. Gak lupa juga ngedoain penyelamatnya supaya menang besok. Bukannya aku gelut demi kamu ya. Besoknya yang bakal gelut langsung berangkat ke wilayah si si Toren. Lah lo ngapain ikut? Langsung disambut mereka sama yang jadi lawan duel. Cuman kalau ngeliat wilayah si si Toren, jauh banget sama bofurin. Lingkungannya gak keurus. Isi tokonya juga cuma pada buka malam doang. Tapi yang lebih penting, lo ngapain sih ikut? Sesurah gue dong. Alesan aslinya sih karena dia pengen belajar. Sebagai anggota bofurin gak mau terus-terusan jadi beban. Eh so kerem. Cie malu. Berisik lo yang berisik. Tapi ngeliat bawahannya mereka gak gugup sama sekali beneran ngebuktiin. Kalau tahun ini kedapatan adik kelas yang bisa diandelin. Gak lama mereka nyampe di markas si si Toren yang jelek aih. Katanya markas mereka tuh sebuah teater terbengkalai. Kalau sekarang sih disebutnya kandang. Soalnya ya kayak kandang hewan gak kurus. Begitu masuk langsung tuh anggota si si Toren ribut. Pada agresif sama lawan bertarung hari ini. Dengan pulang. Sebelum gelut dimulai, Umemiya minta yang lain santai aja. Karena iphone utamanya pertarungan antar ketua. Ogah banget lah masa udah ke kandang musuh gak ngamuk. Cuman gak mungkin dong pertarungan pertama langsung ketua. Alhasil Arima si petak pengen duluan udah gak sabar ngehajar si gondrong berambut panjang. Cie dipanggil bebe. Sebelum Sugishita pergi, Sakura ngasih tau kalau sampai dia kalah, Sakura gak akan nganggap Sugishita sebagai rivalnya lagi. Deku yang sering nyari info para berandal jelas tau Arima punya pukulan kuat. Mirip-mirip lah sama Sugishita. Tapi jelas itu sebuah penghinaan. Masa orang lemah dimirip-miripin Sugishita? Gimana enggak lemah? Gelutnya aja pengecut banget, mudah ngelihin perhatian buat mukul muka lawannya. Salah lawan sih ini si petak. Dengan kekuatannya Sugishita pegang tuh palau buat dibanting sekuatnya. Gara mejir masa satu hit doang tepar, ngeliat kuatnya Sugishita langsung tuh bocil. Akuen dong akuen. Ugemiah gak lupa dong muji fans nomor satunya. Sakit gak? Sakit gak? Beda banget sama kubu sebelah yang gak peduli sama bawahannya. Arima aja disuruh dibuang karena udah kalah. Bener-bener dianggap sampah sama sesamanya. Sakura kesel lah sama tingkah mereka. Sosoan menjunjung kekuatan segalanya. Tapi kelakuan kayak sampah. Percuma bro, Kroco mana paham? Ngamuk dong dikatain Kroco. Tapi begitu Coji bilang, mundur enggak? Baru mereka pada retreat. Kali ini Suho yang pengen duluan soalnya ketularan sama semangatnya Sakura. Sebenernya anggota Befurin belum pada tau Suho sekuat apa. Hal tentangnya bener-bener misterius. Tapi umemiah tau kalau Suho tuh orang baik. Cuman baik dari mananya. Ekspresinya aja sadis gitu. Dengan sekejap Suho mempermalukan lawannya. Lawannya dimainin doang sama dia. Terus-terusan dibikin jatuh. Gak dikasih kesempatan buat mukul sekalipun. Bener-bener dibantai dengan santai. Jelas semua pada ngamuk. Berani-beraninya pakai jaket sisi toren tapi bikin malu. Hina banget sih ini. Harga dirinya abis diinjek sama Suho. Nonton pertarungan ini ngebuat Sakura jadi penasaran pengen ngelawan Suho mode serius. Semua perlakuan Suho ngebuat lawannya panik. Takut diabisin sama para ketua. Dan itulah yang pengen Suho ajarin ke lawannya. Ujung-ujungnya si Krojo disuruh turun sama Togame biar gak malu-maluin lebih lanjut. Bener-bener sebuah kemenangan mutlak bagi Befurin. Suho yang dapet perfect win jelas-jelas dipuji-puji Barudak. Meski masih gak mau cerita dari mana dia belajar bela dirinya. Beres si pitak diseret udah waktunya Sakura mulai gilirannya. Cuman lawannya Hiragi pengen gelut duluan. Alhasil si Gigi Hiu yang maju. Lah kok gitu sih? Udah blok morang mulu. Cuman kayaknya Hiragi punya hubungan spesial sama lawannya. Yau spesial. Soalnya gak biasanya anggota si si toren bernama Sako ini ngajak gelut duluan. Sebagai teman lama Hiragi basa-basi dulu nanya-nanya kabar. Buruan apa sih? Yaudah deh mereka langsung gelut. Cuman gak disangka loh Sako kecepatannya Edan. Kayak beneran penuh semangat pengen ngalahin Hiragi. Si Gigi Hiu sampai terpojok ngadepin serangannya. Apalagi pukulannya pada mis semua yang berujung Hiragi ketendang brutal sama Sako. Sakura ngamuklah masa atasannya kalah semudah ini. Tapi Umemiya santai aja soalnya Hiragi tuh kan salah satu empat Raja Befurin. Punya julukan Tamon yang diambil dari Bishamon atau Dewa Perang. Ngeliat teman lamanya yang jago baru si Hiu ngeluarin kekuatannya. Gak lupa pake doping obat mah dulu biar perut aman. Langsung keliatan kok siapa yang unggul sekarang? Penontonnya aja jadi all might semua. Ini baru namanya pertarungan. Gak kayak ampas-ampas sebelumnya. Sako ogah dong nyerah sama Hiragi. Yang ternyata si Hiu adalah penyelamatnya. Sekaligus guru bertarung dia. Semua berawal waktu Sako masih bocil. Yang mana dia diselamatin Hiragi dari para bully. Ngeliat kuatnya Hiragi, Sako pun jadi pengen diajarin cara gelut. Semua berjalan lancar. Sampai suatu hari Hiragi mutusin buat masuk Furin. Supaya bisa jadi bawahan Umemiya. Sako kecewa berat. Gak terima orang yang dia kagumin malah jadi bawahan orang. Alhasil dia terus ngamuk tanpa arah. Sampai didatengin Togame, Choji, dan join si Shitoren. Cuman meski Sako udah kuat. Dia masih bukan tandingannya Hiragi. Ngebuktiin walau Hiragi seorang bawahan. Kekuatannya gak menurun sedikit pun. Para kelas 1 jelas kagum dong sama Hiragi. Beji remote batu. Sayangnya sama kayak barusan. Pertarungan Sako gak dipeduliin sama si Shitoren. Untungnya Hiragi orang baik. Buat menghormatin lawannya, dia nurunin tubuhnya Sako dari panggung dengan lembut. Dan begitu Togame mau ngelepas jaketnya Sako, Hiragi ngelawan karena gak pengen teman lamanya dilecehkan. Toh sifat seselan kayak Togame gak ngebuat si Shitoren keliatan kuat juga. Akhirnya giliran MC kita pun tiba. Penonton langsung heboh ngeliat wakil ketua Shitoren bakal beku hantam. Tapi Sakura juga dapet dukungan kok dari kawan-kawan. Hati-hati. Semoga mati. Good luck. Terakhir sang ketua ngasih saran yaitu buat menikmati komunikasinya nanti. Masih hingga paham sih apa maksudnya kelahi adalah komunikasi. Yang penting sekarang waktunya ngehajar si sendal bakiyak. Cuma buset ini Togame cepet banget. Sakura kewalahan ngikutin tempo bertarungnya. Berusaha abis-abisan buat menghindar. Sekalinya serangan masuk langsung dikonter dengan mudah. Emang beda levelnya Togame sama lawan sebelumnya. Gak lupa try stock dulu biar lawannya kendor. Cuman Sakura yang udah biasa dicap orang jahat sama lingkungan gak mungkin diem gitu aja. Dia ngelawan pake gerakan yang lebih cepat dari sebelumnya. Beneran dia godah nih si belang. Gak mau kalah sama tukang membual kayak mereka. Pertarungan kedua ini ngebuat penonton speechless. Yang satu kaget seniornya dipojokin. Yang satu kaget juniornya kuat banget. Meski ujung-ujungnya Sakura dibikin tepar sama sendal bakiyak. Curang kamu pake alat. Togame gak terima sisi Toren dijelek-jelekin sama Sakura. Sosoan tau perjuangannya di sisi Toren kayak gimana. Alhasil Togame fataliti Sakura pake bakiyaknya. Cuman kegigihan Sakura juga gak bisa diremehin. Dia masih bangkit. Karena sisi Toren bukan menjunjung kekuatan. Melainkan cuma jadi tukang tindas. Gak mau liat gak kuat? Sakura pokoknya ogah ngakuin geng tukang tindas kayak mereka. Disitulah Togame paham semuanya. Alasan atas terjadinya semua konflik ini. Gak segan-segan Togame langsung hajar dua krocok tadi. Ngelepas jaket sisi Toren dari mereka. Gak penting coglutnya kapan. Berhubung glutnya belum dilanjut. Kita iklan dulu sama flashbacknya Togame waktu baru join sisi Toren. Awalnya dia cuman cowok biasa yang jogu gelut. Ngehajar anak-anak sisi Toren biar festival di daerahnya pada tertib. Gak lama datenglah Coji ngajakin Togame buat join sisi Toren. Matanya Coji juga masih cerah. Penuh dengan hawa positif. Dimana mereka berdua jadi anak baru yang menjanjikan. Mereka bisa loh ngalahin kelompok orang modal duet. Dan kayaknya dari dulu Coji udah mendambakan kebebasan. Makanya dipikirannya dia dengan menjadi yang terkuat. Coji bisa bebas tanpa diatur siapapun. Togame pengen semuanya terus kayak gini ngeliat Coji ceria bagaikan matahari sisi Toren. Bahkan dia pengen jadikan Coji sebagai ketua supaya sisi Toren menjadi geng yang menyenangkan. Sayang semuanya malah bertolak belakang sama keinginan Togame. Coji yang sekarang jadi pemimpin malah bosen soalnya meskipun dia bebas. Gak ada yang bisa dilakuin. Makanya Coji langsung bilang semua membernya harus bisa sekuat dirinya. Kalau anak buahnya kalah ngelawan geng lain dikasih salam mereka sama kekinya Coji. Dan ini adalah awal sisi Toren mulai tersesat. Togame yang aslinya orang baik jelas protes. Tapi apadah ya karena sekarang pemimpin sisi Toren adalah Coji. Kalau ada yang gak terima bakal dihabisin semuanya. Dengan berat hati Togame bakal tanggung semuanya. Bakal ngurusin urusan sisi Toren supaya Coji bisa senyum tanpa mikirin apapun. Karena dia yakin suatu saat matahari sisi Toren bakal bangkit dari keterpurukannya. Cuman gara-gara nginget flashback barusan Togame jadi terganggu. Gak tahu apa yang harusnya dia lakuin. Yang hasilnya pukulannya Leto hingga ada semangat-semangatnya. Sakura aja bisa nendang dia dengan gampang. Si Belang penasaran apa sih maunya Togame? Apa yang terjadi sama sisi Toren dan gak paham kenapa dua keroco tadi dipukulin? Bingung juga sih Togame ditanya gitu. Karena awalnya dia bikin konflik sama Bofurin tuh supaya mereka pada gelut. Dengan harapan kegilaan Coji bisa terobatin. Cuman kalau ujung-ujungnya pertarungan duel gak jelas kayak gini ya apa hikmahnya? Jawab deh apa maunya Togame. Pengen ke gunung? Ih gak jelas aja. Giliran Sakura nih yang bacot. Dia memperjelas bakal ngalahin lawannya supaya orang kuat di depannya ini gak culun kayak sekarang. Karena Sakura gak mungkin kalah dari orang labil kayak Togame. Baru Togame bangkit ngelawan balik. Ngelepas bakiaknya mau ngeluarin gear 4. Nah ini yang ditunggu. Tinju dibalas tinju dari kedua belah pihak. Gak ada yang ngalah satu sama lain. Saling menikmati pertarungan sampai penontonnya juga kebawa perasaan. Aku sedih tapi gak ngerti. Sakura bener-bener gak nyangka. Lawan yang selalu dia rendahin ternyata bisa bikin dirinya sesemangat ini. Saling ngasih cekar masing-masing? Lah seri? Togame juga sama kayak Sakura ngerasain senangnya bertarung. Cuman karena udah kelamaan dia ngajakin ngakhirin gelutnya dengan satu serangan terakhir. Keduanya siap keadegan Jin versus Kazuya yang ternyata Togame ngalah soalnya pendirian Sakura lebih hebat darinya. Berdoa supaya Sakura tetep teguh siapapun lawannya. Ngadatlah Sakura gak terima dia menang cara gampang. Cuman ini bocil gak sabaran langsung naik gitu aja. Togame nyaranin berhentiin pertarungan gak ada artinya ini. Tapi Choji malah wanjir kalem bos. Yang kalah gak usah bacotan. Sakura langsung terpelatuk tapi untung keburu ditahan Umemia. Gak boleh marah. Yang akhirnya Sakura pun ngalah ngasihin panggung ke kedua pemimpin geng. Sebelum pada gelut Umemia nanya sesuatu dulu sama Choji. Apa dia gak ngerasain sesuatu dari pertarungan barusan? Cuman yang namanya otak rusak mau gimana lagi? Bodo amat dia sama orang lemah. Pengen cepet-cepet gelut soalnya nanti semua member kuat bofurin bisa jadi bawahan. Yang ngebuat dirinya bebas dari kebosanan selama ini. Tanpa aba-aba Choji langsung nyerang barbar. Gerakannya lincah banget kayak monyet. Saking kagetnya nirai aja sampai balik lagi ke mode emot batu. Sakura juga dibikin ngedaun karena ngerasa levelnya masih hijau di bawah para leader. Pengen jadi lebih kuat lagi. BTW Umemia yang ngeliat cara bertarung Choji jadi kepikiran. Kasian ya mana masih muda lagi. Alhasil Umemia liatinlah haki rajanya. Ngebuat Choji kena true damage. Choji masih terus ngasih perlawanan yang sepadan. Meski bagi Umemia serangannya nggak berdamage. Soalnya nggak ada perasaannya sama sekali dari tinju si bocil. Tapi bocil kematian kayak dia mana paham soal gituan. Di otaknya cuma ada glut-glut-glut sampai mampus. Udah gua bilang nggak kerasa. Lagian apa sih maunya Choji? Pengen bebas tapi nggak ngerti juga bebas ngapain. Pengen seneng-seneng tapi udah lawan Umemia gini tetep nggak ngerasa seneng. Alhasil Umemia kasih bogem lah biar otaknya keresel. Untung aku masuk bufurin. Halah beban doang juga. Perlahan Choji mulai kena mental breakdance. Teriak-teriak kayak bocil tantrum udah nggak peduli sama semuanya. Choji makin jadi bocil baru-bar ngasih serangan terus-terusan ke lawannya. Cuman Gojo sih diem aja terima full tinju dia. Umemia sengaja nggak ngelawan. Pengen nasehatin kalau Choji gini terus semua hal berharganya bakal rusak itu aja. Saking nggak terimanya Choji sampai jadi vampir jir. Unch kacian anak papi. Umemia ingetin lagi deh masa-masa dulu berantem mereka. Meskipun pertarungan gaje semuanya kelihatan bahagia. Beda banget sama tinjunya Choji sekarang. Makanya buat ngingetin Choji sama perasaan senengnya semasa dulu. Umemia pegangin kepala dia buat diheadon sekuatnya. Selagi tepar Choji langsung keingetan sama masa lalu dia. Masa-masa semua masih menyenangkan. Nggak kayak sekarang. Choji juga paham kenapa Togame masang muka sedih. Semua karena dia yang terpaku sama kesenangannya sendiri. Choji selalu ngira kalau dia jadi pemimpin dia bisa ngebawa temen-temennya ke puncak tertinggi. Nemuin sesuatu yang berharga. Sayang aja dia malah nemuin kekosongan. Apakah ini spoiler One Piece? Padahal hal-hal yang selalu Choji idam-idamkan ada di sekitarnya. Yaitu di saat semuanya bahagia bareng-bareng. Cuman Togame juga sama nyeselnya udah ninggalin Choji sendirian di saat penting. Lebih milih Mikul tanggung jawab si Shito Ren daripada ngingetin sahabatnya. Mana yang bener dan yang salah. Meski berkat Sakura juga sih dia bisa sadar kesalahannya. Choji yang udah sadar minta maaf ke sahabatnya karena udah bikin dia menderita selama ini. Pikirannya si bocil yang udah sehat sekarang paham harus ngapain. Yaitu ngasih hak kepemimpinan Shito Ren ke Umemiya. Ide hogah banget. Nggak mau bawahannya jadi ngedobel. Hal hasil Umemiya saranin bofurin sama Shito Ren bakal jadi temenan. Yang udah dateng makasih ya. Jangan lupa like, komen, subscribe sebelum pulang. Dengan ini selesailah konflik bofurin sama Shito Ren. Cuman sebelum pulang makan-makan dulu bos Q. Nggak afdol dong kalau belum ngerasain makanan khas daerah Shito Ren. Satu lagi ah. Bagi-bagi woy. Tapi bagi Sakura semua ini tuh absurd banget. Masa bisa-bisanya abis gelut langsung akur kayak besti. Dan kayaknya Togame juga mikir hal yang sama deh. Apalagi masih nyesel karena semua konflik ini terjadi gara-gara dia. Makanya Togame sujud minta maaf atas semua kejadian ini. Choji juga sama nundukin kepalanya soalnya dia udah jadi pemimpin yang bermasalah. Aku sih gimana Sakura aja? Hah? Togame juga terima kok apapun keputusan Sakura. Alhasil si belah nyuruh Togame buat nggak jadi orang culun. Masalah pun selesai dan kita lanjut makan. Koji sih masih penasaran gimana caranya Umemiya terus bahagia walau berada di puncak. Umemiya jelasin deh kalau ngumpul kayak gini adalah cara terbaik buat seneng-seneng. Bisa berkomunikasi sama semua orang tanpa harus mikirin hal aneh-aneh. Choji juga sebenarnya inget sih kalau dia udah bahagia sebelum dipuncak. Untung aja masih belum sepenuhnya ngelupain hal itu. Emang buat seneng-seneng kayak sekarang nggak perlu dipuncak. Tapi dengan jadi pemimpin Bofurin, Umemiya bisa ngelakuin ini dengan bebas tanpa kekangan siapapun. Lagian di puncak juga kan nggak bisa gitu aja. Umemiya bisa jadi pemimpin Bofurin berkat support dari semua. Karena itulah dia bakal berusaha ngewujudin mimpi orang-orangnya udah ngesupport dia. Choji langsung tersadarkan betapa beratnya menjadi seorang pemimpin. Pas pamitan Umemiya ngasih roti ke mereka sekaligus ngajak lain kali makan-makan di daerahnya Bofurin. Orangnya dua ngasih satu. Begitu pada pulang, Choji langsung cerita semua yang dia lakuin emang nggak bisa dimaafin. Makanya kali ini dia pengen bantuan temen-temennya supaya si Shitoran jadi geng yang hebat. Togame paham kok, makanya dia ambil rotinya. Punya gue enjir. Kali ini Togame nggak akan biarin sahabatnya sendirian. Bakal nyari solusinya bareng-bareng. Ngeliat sahabatnya sekarang udah kembali ke jalan yang benar ngebuat Togame terharu. Netesin air matanya nandain terlahirnya si Shitoran yang baru. Di tempat lain, Umemiya disambut sama bocil yang kemarin. Berterima kasih karena udah terluka demi dirinya. Nggak langsung pada pulang kok. Mampir dulu ke kafenya. Ketohacang. Sakura sih masih kepikiran sama kata-kata leadernya. Kalau mau ada di puncak ya harus disupport sama semua. Beda banget sama ideologi dia yang selalu nyelesain semua sendirian. Makanya dia mau pulang aja. Oh tidak bisa begitu anak muda. Umemiya mau ngerayain karena juniornya ini berhasil berkomunikasi lewat Inju. Sambil pengen ngobrol juga sih sama dia. Nanyain gimana rasanya komunikasi sama Togame. Cuman mana paham lah si polos. Dia nggak ngeliat kata-kata keluar dari bogem orang tuh. Jago-jago tolol ya. Maksudnya Umemiya yaitu saling berbagi perasaan lewat tindakan. Apakah dia tertarik sama Togame apa enggak? Tidak mataku. Tapi udah kebukti kok Sakura berhasil komunikasi soalnya begitu Togame dilecehin coci dia langsung ngebelah tanpa pikir panjang. Umemiya seneng sama Sakura soalnya anak baru dari luar kota yang biasanya suka cari gara-gara ternyata orang baik. Sayangnya kayak biasa Sakura nggak bisa nerima pujian itu. Dia nggak mungkin ngeraih puncak karena nggak bisa ngertiin orang lain. Cuman Umemiya tau kok karena juniornya ini bisa ngertiin Togame. Mungkin juga Sakura menjadi pemimpin bofuring di masa depan. Lah lu kalah dari gue dong. Langsung dah sugi sita ngamuk. Tapi ada yang lebih nyermin lagi yaitu kotoha ngamuk. Besoknya Sakura berangkat sekolah sendirian kayak biasa. Sebelum dikasih salam sama dua temen barunya. Mereka sekarang jadi bahan perbincangan di Furin. Yalah tuh udah duel di kandang lawan kan kemarin. Cerita-cerita bisa kali. Tanya tuh mereka. Aku serahkan padamu. Lu emang gelut ya? Bukannya NPC? Ada juga kaum murid lain yang penasaran? Dia ini namanya Sugeura. Punya pertanyaan buat Sakura. Ayo kita ngejim. Orang gila. Ujung-ujungnya trio Sakura sama Sugeura doang yang bakal ngobrol-ngobrol sepulang sekolah di kafe Rei Misterio. Meski Sugeura orangnya friendly, ramah kayak aku. Bakalan susah ngobrol sama si penyendiri Sunde Rei ini. Kalau diajak berantem baru tuh tertarik. Sayang kafenya keburu kedatangan murid Furin yang bawa cewek. Aslinya si Pink ini sekelas kok sama mereka. Murid bernama Kiryu ini agak bodo amat aja orangnya. Temen sekelasnya pun dianggur yang lebih milih sama ceweknya. Ni Rei seneng ketemuan sama orang kuat. Sedangkan Sakura murung karena mukanya merah liat orang pacaran. Polosnya ini Buddha. Kalau Sakura gak mau ngajak ngobrol duluan, Sugeura bantuin lah tanya lebih dulu. Bang ada yang pengen ngobrol nih? Nanti dulu ya aku sibuk kok gue yang malu ya. Cuman ini Sugeura masih aja ngotot ngajak ngobrol sampai Simbanya ngerasa keganggu. Baru Kiryu turun tangan ngasih tau Sugeura buat. Jangan ganggu bisa gak? Oh maaf ya udah bikin takut? Lah nurut. Ujung-ujungnya Kiryu sama ceweknya milih pindah dari sana. Eh baru juga keluar udah ada keributan di sana. Jelas yang di dalam pada keluar semua. Dan yang mereka temuin adalah berandalan terminal yang udah gangguin banyak Kiryu sebelumnya. Sugeura kagum sama jalanin janya Kiryu. Sampai gak peduliin omongan kroco di sekitarnya. Para NPC marah dong dianggurin dan langsung kena ceker Sakura. Gak diem lah ngeliat tipikal orang yang si belang benci. Simbah sih suau tenangin dulu. Gak usah takut karena pelindungnya orang kuat semua. Sini kalian semua! Bukirain cupu tapi ternyata ini emang cara bertarungnya shotot. Yaitu ngepur dulu lawannya baru dia supleks. Cuman ini Kiryu mainnya ngelempar orang-orang ke Sakura. Alasannya si simple. Dia ngelempar para kroco ke arah yang jauh dari Simbah. Kalau salah satu lolos tinggal disikat aja sama Suwo. Setelah Sakura paham gaya bertarung Kiryu baru minta diarahin semua ke dia. Cie so keren cie. Lawannya mereka cupu banget sampai anak-anak Furin gak keringetan sama sekali. Sugewra minta Sakura buat teriakin Motobo Furin. Yaitu siapapun orang yang ngebawa rasa sakit, kerusakan, dan niat jahat. Semua bakal dibersihkan abis sama Bo Furin. Baru deh Simbah berterima kasih karena udah ditolongin. Karena masalah udah selesai sekarang pada ngomongin tentang pemilihan kapten. Cuman sebelum itu, minta kontaknya dong. Gak ngerti ginian. Udah emang gak ngerti. Kontaknya gak ada isinya pula. Sakura emang ngap tek soal HP, baca chat aja gak bisa ngikutin. Makanya besok pas di sekolah, jangan cepet-cepet go. Tapi gak masalah sih soalnya langsung dateng kapten kelas 2. Ada Yanomoto, Kusumi, sama Kaji. Para kelas 1 disuruh mutusin siapa yang bakal jadi kaptennya. Dan tanpa pikir panjang, Suwo ngangkat tangannya. Buat nyelonin Sakura sebagai ketua. Alhasil yang lain ngikutin alur milih Sakura jadi kapten kelas ini. Para NPC juga setuju kok soalnya Sakura kan udah banyak berkontribusi sebagai anak baru. Skillnya gak usah diraguin lah. Selain itu, Suwo bakal jadi wakilnya kalau Sakura setuju. Atau nirai aja kali ya? Lu gila apa? Sakura langsung kepikiran lagi sama kata-kata umimia tentang jadi pemimpin. Belum terima aja soalnya si Belang masih ngerasa dia itu egois. Mikirin buat jadi top berandal doang, takut gitu nanti jadi kayak Choji. Milih ketua doang lah man. Buruan cepet pilih, bangsat. Biar cepat, Kaji tunjuk aja Sakura. Dia suruh coba dulu, orang gak akan langsung sukses juga kan? Gak terima Sakura ditunjuk orang random gitu aja. Padahal ternyata Kaji adalah kapten kelas 2 dari divisi TAMON. Divisi yang dipegang sama Hiragi. Langsung deh happy-happy karena Sakura resmi jadi kapten kelas 1 divisi TAMON. Tenang kapten, kan ada kita. Enomoto seneng sih tahun ini kedapatan anak baru yang baik-baik. Paling masalahnya cuma di Sakura doang yang masih bingung harus ngapain jadi kapten. Alhasil sebagai gambaran, besok dia disuruh ikut patroli sama Kaji. Gak lama langsung kedapatan permintaan tolong di mana kerabatnya si nenek yang namanya Risa ilang. Meski Kaji kelihatannya cetus, dia bakal berusaha sebisanya buat nyari Risa. Gua serahin ke lu ya. Masa sih kapten kerjaannya diem doang soalnya yang dia tau kan pemimpin tuh kayak umemi-nya. Alhasil Sakura turun tangan buat nyari Risa. Guys, kata kapten cari yang namanya Risa. Maksud lu apaan woy? Halo Sakura, takut disangka tukang merintah doang. Padahal mas semua semangat buat bantuin. Tiba-tiba Sakura kepental sesuatu yang ternyata ketendang kucing di depannya. Gak disangka-sangka Risa yang dicari adalah kucing, bukan orang. Susah sih kalau udah naik-naik ke atas tapi gak masalah bagi menyet belang. Sakura terus ngejar Risa, halangan apapun dia seet. Wow. Tapi sialnya si kucing loncat ke sungai yang gak mungkin dong Sakura kejar ngebuat Kaji turun kaki. Dengan ini trouble hari ini berhasil terselesaikan. Si nenek berterima kasih ke Kaji. Makanya kandangin tua. Si nenek udah biasa sama perlakuan Kaji. Understand banget deh sama sikap dia. Makin tertarik nih Sakura sama Kaji. Sakura coba tanya apa sih life goals-nya berhubung jabatannya sama kan kayak dia. Gak punya. Soalnya ya Kaji juga sama kayak Sakura. Jadi kapten karena dipilih sama temen-temennya. Emang Kaji gak punya life goals tapi untuk saat ini si ganteng kalem jadi kapten supaya bisa menuhin keinginan temen-temennya yang bergantung sama dia. Kayak biasa si overthinking mana paham filosofi-filosofi kayak gitu. Makanya disuruh makan baso dulu. Ngeliat kelakuan temennya ini apa mungkin kalian bergantung sama aku ya? Besoknya Sakura terdampar di cafe Kotoha. Katanya sih kurang tidur gara-gara mikirin hal yang harus dilakuin sebagai kapten. Sebagai awal Kotoha saranin buat nginget nama-nama temen di kelasnya. Sakura kan gak pernah nyebut mereka pake nama. Lebih seringnya pake. Hayu nama aku siapa hayu? Kalo gue si Chiyoko. Anjay nenes le. Sakura gak tahan digudain terus jadi milih kabur dari sana. Sesampainya di kelas Nirei ngenalin satu-satu. Yang itu Olaf. Yang itu Olaf. Woy Olaf! Sang ketua bofurin ngasih tau semua kapten ngumpul dia tepat perkenalan. Ada Sugishita juga sih disana lagi nyebor. Sakura mana bisa ngehafal semua kapten yang bakal dateng nanti. Gak usah khawatir juga sebenernya soalnya Nirei udah nginget semua murid di furin. Wah ngeri sih kemampuan otaknya Nirei. Alhasil suo saranin buat jadi negosiater. Ngeliat sahabatnya pada bisa diandalin untuk pertama kalinya. Sakura beraniin diri buat manggil mereka pake nama aslinya. Kerasukan apa dia? Mukanya merah tuh. Wajut! Gak lama umimia dateng. Ternyata bukan dia doang. Empat rajaboh furin juga ikutan dateng. Kita perkenalan dulu satu-satu. Ada Subakino, leader dari divisi Jikoku. Mizuki, leader Komoku. Memuasai leadernya Zojo. Dan si tukang obat, leader Taman. Umimia sengaja ngumpelin semua buat ngeliatin ladang barunya. Gak penting, jir. Ih, seru tau. Kesampingkan dulu ladang Gojo. Umimia nundukin kepala buat para kapten baru supaya bisa menolong warga kota yang kesusahan. Agenda hari ini sih temu akrabantar divisi doang. Dan umimia gak nyangka Sakura bisa jadi kapten kelas satu. Sarannya umimia cuma satu. Jangan lupa jagain temen-temen dan minta tolong ke para kakak-kakak di depannya kalau ada masalah. Eh, dua ya. Tapi kayaknya kaji ogah deh dimintain tolong. Aku kan bukan kakakmu. Pulang sekolah, selagi Sakura dekakal lagi keliling, mereka gak sengaja nemuin grup yang mencurigakan. Ditanyain nyari siapa juga, jawabnya malah... Ih, kepo deh. Begitu pada pergi, Suo langsung ngasih tau mereka tuh anggota geng bernama Kiel. Tiba-tiba juga kedapetan ibu-ibu panik soalnya ngeliat anggota Furin tergeletak bebak belur. Ternyata dia ini temen sekelas Sakura yang bernama Anzai. Ngakunya sih dikejar anjing. Gede banget. Bagusan dikit kek kalau mau nipu. Tapi Anzai gak lanjut cerita dan pergi dari sana. Ada urusan sama Kiel ya? Enggak. Gak aneh sih kalau ngeliat gerak Geri Kiel tadi sama Anzai yang bebak belur. Nirei pengen langsung nolongin tapi Sakura paham gak semua orang pengen urusannya diikut campurin. Sakura langsung keingetan sama kata-kata umemiya buat jagain temen-temennya. Ngebuat dia langsung pergi dari sana. Buangin dulu gih. Di tempat lain Anzai lagi ngobrol sama temen ceweknya. Lagi sedih gara-gara gak bisa nolongin sahabatnya. Anzai gak mau minta tolong sama Furin karena ini masalah personal. Tenang aja, aku akan membawa Sasuke pulang. Baru Sakura nongol minta detail tentang ngobrolan barusan. Si cewek cerita tentang tiga orang bocil sahabatan yang sekarang udah punya jalan masing-masing. Di suatu hari si cewek ngeliat Anzai sendirian. Begitu dideketin Anzai cerita dia ketemu sama Nagato temen lamanya. Sayang kondisi ketemunya bukan di waktu yang baik. Anzai nemuin anggota Kiel nyopet dan begitu ditangkap dia malah nemuin sahabatnya. Si imbang gak percaya temen lamanya jadi kriminal. Tapi pas Anzai minta penjelasan ke Nagato dia malah bebak belur. Si beban sedih sih gak tau harus gimana. Alhasil Sakura bakal coba bantuin. Kamu cowok green flag ya? Berisik beban? Duh habis cerita jadi lapar. Punyaku. Besoknya di sekolah ada yang ngasihin sesuatu. Katanya si titipan buat Anzai. Dan begitu dilihat dia langsung ngacer keluar kelas yang langsung dikejar sama Sakura. Si belang nahan Anzai buat tenang dulu karena udah tau cerita fullnya. Si titipan tadi juga ternyata foto Nagato yang udah bonyok. Anzai ceritalah dia pengen nolong temennya yang udah dijadiin babu sama geng Kiel. Nagato nyopet juga aslinya perintah doang dan kalo gak dapet banyak bakal dihajar abis-abisan. Sayang aja Anzai gak begitu kuat buat nyelamatin sang sahabat. Makanya kemarin bebat belur. Sakura sebagai kapten gak mungkin diem aja anggotanya disakitin kayak gini. Makanya dia bakal dateng ke lokasi di foto tadi buat ngasih pelajaran. Udah dimintain tolong juga kan sama cewek nangis? Tentunya yang lain juga ngedenger obrolan barusan dong. Alhasil satu kelas mereka bakal dateng buat nolongin Anzai. Sugishita ikutan kok meski mukanya kesel. Dan dengan berangkatnya anak kelas 1, alur cerita anime Windbreaker season 1 selesai. Ending macam apa dah? Kok ngegantung? Masa anime bagus gini gak ada season 2-nya sih? Adegan glutnya juga keren banget kan? Gak kayak anime yang ceritanya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih telah menonton!